Saat ini popularitas pangsa tablet memang semakin menurun. Ya, karena memang smartphone-smartphone saat ini ukuran layarnya juga makin besar yaitu di kisaran 6 incian, sehingga membuat gap antara smartphone dan tablet menjadi lebih dekat. Hal tersebut juga membuat beberapa brand mengurangi ataupun bahkan mengakhiri produk seri tablet mereka. Nah, ini adalah Xperia Z4 Tablet, yang merupakan seri tablet terakhir dari Sony sejauh ini, di mana Z4 Tablet ini awal meluncur pada 2015 lalu. Dan saat video ini dibuat, harga X-Inter versi Jepang ada di kisaran 1,9-2 jutaan. Lalu apakah Xperia Z4 Tablet ini masih cukup layak dan handal untuk dipakai saat ini? Langsung saja, untuk bahasan pertama kita awali dari sisi desain. Xperia Z4 Tablet ini masih membawa desain Omni Balance dari Sony saat itu, yaitu dengan bentuk mengkotak simetris dengan bagian belakang flat dan bagian sudut-sudut yang dibuat melengkung tegas. Untuk material bodinya terbuat dari bahan plastik. Bobotnya sendiri juga cukup ringan untuk ukuran tablet 10 inci, yaitu cuma 393 gram saja. Selain itu juga sangat tipis karena tebalnya hanya 6,1 mm saja. Kemudian untuk layarnya ini ukurannya adalah 10 inci, beresolusi 2560x1600 atau 2K dengan rasio 16 banding 10. Kombinasi layar 10 inci dan resolusi 2K ini menghasilkan kerapatan sebesar 299 ppi. Hasilnya tampilan layar dari Xperia Z4 Tablet ini sudah sangat tajam. Karakter warnanya juga cukup vivid dan gonjreng. Khas flagshipnya Sony. Overall untuk kualitas layar sama sekali, gak ada komplain. Tajam dan gonjreng. Xperia Z4 Tablet ini dibekali kamera belakang 8MP serta kamera depan 5MP. Untuk hasilnya sendiri lumayan oke lah. Walaupun ya saat di kondisi low light, noise masih sangat terlihat. Untuk fitur-fitur kameranya cukup lengkap. Ya, sama persis dengan yang ada di Xperia Smartphone. Kemudian baik kamera belakang maupun depannya mampu merekam video maksimal di Full HD 30fps. Bahkan tak ketinggalan fitur EIS atau Steady Shotnya juga jalan di kamera belakang maupun depan. Jadi overall untuk hasilnya kameranya sendiri masih cukup reliable kalau hanya untuk upload ke sosmed ataupun untuk video kalian saja. Sampai jumpa. Untuk performa, Xperia Z4 Tablet ini pakai SoC atau prosesor Snapdragon 810. Kemudian RAM 3GB dan internal 32GB. Saat pertama saya beli, OS yang dipakai masih Android 5 Lollipop. Namun kemudian bisa diupdate sampai ke Android 7 Nougat. UI yang dipakai yaitu Xperia UI alias sama persis dengan yang ada di Xperia Smartphone. Oh iya, terdapat fitur Screen Mirroring, di mana kita bisa melakukan mirroring screen langsung dari smartphone Xperia ke tablet ini. Intro Untuk performa multitasking dan buka-tutup aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan cukup cepat Ya, intinya masih sangat responsif dan wuss-wuss Melakukan aktivitas apapun menggunakan Xperia Z4 tablet ini terasa lebih mantap berkat layar besar 10 inci Ya, mulai dari browsing, baca artikel Aktivitas sosmed Apalagi nonton video dan gaming, semuanya terasa lebih menyenangkan berkat ukuran layar yang besar Kemudian didukung juga stereo speaker yang posisinya juga langsung menghadap ke depan Terima kasih telah menonton Oh iya, untuk skor antutunya sendiri tembus di angka 100 ribuan Jadi untuk game kelas menengah atau agak ke atas masih cukup handal Tapi untuk game kelas berat sepertinya agak kurang oke Kemudian saya coba main PUBG Dan settingan default yang didapat ada di grafik low dan frame rate medium Tapi bagusnya itu game mampu berjalan cukup stabil dan lancar Ya, walaupun agak kurang smooth Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke kita sedikit bahas dulu SoC yang dipakainya yaitu Snapdragon 810 ya Snapdragon 810 dulu memang terkenal dengan chipset yang mudah panas dan overheat, namun kenyataannya di Xperia Z4 tablet ini tidak seburuk itu, dimana dalam penggunaan berat seperti gaming panasnya memang masih ada tapi area panasnya cuma di sekitar sini saja dan enggak menyebar ke seluruh body sehingga tidak terlalu mengganggu saat kita gunakan, karena bagian pinggiran yang kita pegang suhunya tetap adem, jadi intinya panasnya masih ada, tapi tidak terlalu mengganggu Xperia Z4 tablet ini punya baterai dengan kapasitas 6000 mAh untuk ketahanannya masih tergolong lumayan awet mengingat layar besar dengan resolusi 2K nya dimana pengalaman pemakaian saya tablet ini mampu bertahan seharian dengan screen on time sekitar 4-5 jaman untuk waktu ngecasnya sendiri masih cukup lama untuk ngecas sampai penuh butuh waktu sekitar 2,5-3 jaman tergantung juga dengan besaran output charger yang kita pakai oke, masuk ke kesimpulan menurut kami Xperia Z4 tablet ini masih cukup recommended ya, karena memang semua aktivitas dari bersosial media sampai menikmati konten multimedia masih sangat lancar untuk dijalankan di tablet ini performanya masih sangat responsif dan lancar ya, walaupun masih kurang oke kalau untuk gaming berat oke, mungkin sampai disini dulu video kali ini jika masih ada pertanyaan langsung saja tulis di komentar di bawah jangan lupa subscribe santosotv supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati